hai 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 sobat YouTube saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max my channel ya pada kesempatan kali ini saya mau bagi tips tentang bagaimana cara mengecek apakah video dari channel YouTube kita ini di upload ulang oleh youtuber lain atau tidak di sini dan caranya seperti apa di sini saya akan membuka browser terlebih dahulu jika sudah kita kita harus membuka YouTube studio klasik caranya tinggal kita klik ataupun kita kunjungi studio.youtube.com di sini kita kunjungi studio.youtube.com dan jika sudah terbuka YouTube studio beta nya disitu untuk mengecek apakah ada yang upload ulang video kita di sini kita dapat masuk ke kolom copyright di sini di di menu channel ini ada beberapa pilihan di sini kita scroll ke bawah pilihannya dan dan di sini ada di menu hak cipta ataupun copyright di sini tinggal kita klik nah fitur ini dia akan memcocokkan dengan video mana yang cocok dengan video kita gitu dia akan terdeteksi di sini daftarnya nah jika ada dia ada detailnya seperti ini seperti detail kecocokannya dia berapa persen dari video kita misalkan di upload ulangnya berapa persen gitu di sini untuk kasus video saya dia di upload 100% dari video saya di upload mentah-mentah gitu bisa juga misalkan cuma di upload 30% nah disitu di kecocokannya ada berapa disitu terlihat gitu dan juga di sini ada nama channelnya yang upload ulang video kita seperti tanggal di upload dan juga total penanyangan disitu sudah ditonton berapa disitu terlihat kemudian langkah selanjutnya kita dapat tentukan seperti kita dapat meminta penghapusan seperti ini terdapat klik untuk meminta penghapusan video tersebut ataupun kita dapat mengirim pesan terlebih dahulu ke pihak terkait ataupun channel yang upload ulang video kita nah nanti terserah sobat pesannya mau seperti apa gitu apakah minta dihapus ataupun minta diapakan terserah sobat ataupun kita dapat mengasibkannya gitu Hai nah kurang lebihnya sih seperti itu dia adanya di kolom hak cipta di YouTube studio beta nah dia di menurut channel hak cipta dan disitu biasanya ada beberapa terlihat disitu jika disini daftar yang kosong berarti tidak ada yang upload ulang video sobat gitu intinya seperti itu ya kurang lebihnya sih itu saja apabila ada pertanyaan silahkan daya kan di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati